Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Pasukan Ukraina memilih mundur daripada binasa setelah Rusia berhasil menguasai sebuah distrik di kota Chasivyar pada Kamis 4 Juli 2024 kemarin. Hal ini dibenarkan jurubicara militer Ukraina Nazar Voloshin dalam pernyataannya yang disiarkan televisi pemerintah. Menurutnya, pasukan Rusia telah memasuki kota strategis itu dan berpotensi mengancam nyawa serta keselamatan pasukannya. Selain itu, basis-basis pertahanan Ukraina juga telah dihancurkan. Oleh sebab itulah, komando memerintahkan pasukan untuk mundur ke posisi yang terlindungi dan lebih siap menerima serangan atau melakukan serangan. Adapun, kota Chasivyar ini merupakan kota kecil di puncak bukit yang memiliki posisi strategis. Chasivyar ini dulunya merupakan rumah bagi sekitar 12.000 penduduk. Namun lokasi ini kemudian digunakan sebagai tempat pusat militer. Tak jauh dari Chasivyar juga terdapat kota-kota besar, semisal Konstantinivka dan Kramators yang juga digunakan sebagai pusat militer penting. Dari wilayah inilah, Rusia kemungkinan besar bisa dengan mudah menjangkau area strategis lainnya di wilayah timur Donetsk yang lebih luas. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim bahwa kawasan industri Donetsk merupakan bagian dari Rusia. Wilayah ini menanggung beban pertempuran yang paling berat setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu. Sebelumnya, wilayah Donetsk juga telah dikuasai pasukan separatis yang didukung Rusia sejak tahun 2014 silam. Demikian berita terkini terkait pasukan Ukraina yang pilih mundur daripada binasa di Chasivyar. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.